Aksi pencurian spion mobil kembali terjadi di kota Depok, Jawa Barat. Namun kali ini, sang baling gagal melancarkan aksinya lantaran si pemilik memasang pengaman tambahan. Aksi pencurian tersebut berhasil terekam CCTV rumah pemilik mobil. Dalam rekaman CCTV, tampak baling tersebut berupaya mencuri spion mobil Fortuner sebelah kanan. Namun, meskipun spion tersebut berhasil dipatahkan oleh pelaku, akan tetapi spion tersebut gagal untuk dibawa kabur lantaran pemilik memasang kawat seling pada spion mobilnya. Shainan, pemilik mobil, mengatakan bahwa pelaku berjumlah dua orang. Dia pun mengaku telah dua kali mengalami hal serupa. Karena itu, Shainan berinisiatif memasang pengaman tambahan pada spion mobilnya. Sampai goyang, ditarik, tidak kena. Karena memang ada pengaitnya. Jadi, sempat patah ya berarti sudah patah? Sudah patah. Jadi, dia mau ambil juga, ini sampai goyang-goyang, tidak kena. Terek ngaling saya terus. Nah, untuk di sini sendiri, kejadian ini sudah berapa kali? Tiga kali. Tiga kali? Yang dua kali, inalilahi, hilang semua. Karena ini Alhamdulillah. Kalau masih kasih rejeki. Kan kerekam CCTV ya, Pak ya? Iya. Untuk pelaku, apakah ada kesamaan atau spion? Kalau bawa badan sama kayaknya. Bisnya sama, cuma karena yang dulu-dulu itu kan pakai helm. Diketahui kejadian maling spion mobil di kota Depok ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, satu buah spion mobil juga berhasil dicuri maling ketika sang pemilik tengah tidur di dalamnya di jalan Merdeka Raya, kota Depok. Demikian laporan Damar Pamungkas dan Riat Nur Hikmah, Gerdad TV. Terima kasih.